dan terunak, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penatua Ives Rumayar, atas nama Majelis Jemaat GPB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Jenny Latumahina. Ketika pandemi telah menjadi momok yang menakutkan bagi kita sekarang ini, siapakah yang dapat kita andalkan? Ternyataannya tidak satupun di antara kita yang dapat memastikan bahwa kita akan selamat, tidak terpapar, atau terdampak oleh pandemi COVID-19. Segala daya upaya kita dalam memutus mata rantai pandemi ini, bila tidak disandarkan pada iman percaya kita kepada Allah, tentunya akan sia-sia belakang. Melalui tuntunan firman Tuhan malam ini, kiranya kita akan lebih mengenal Dia, yang selalu peduli kepada tiap pergumulan, kecemasan, dan penderitaan kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan, apabila memungkinkan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari sembah yang maha besar dengan nyanyian syukur. Aleluya puji Tuhan, Puji dia maha kuasa, Sang pencipta alam raya, dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, Puji dia yang di sorga, Dia memberikan nafas bagimu, Aleluya puji Tuhan selamanya. Haleluya puji Tuhan, Puji dia maha kuasa, Bagu indahnya nyanyikan, Bagi dia Raja-Mu. Kasih dan kemurahannya, Diberikan bagi kita, Bersyukurlah pada dia Tuhan, Haleluya puji Tuhan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini, di mana kami dapat berkumpul bersama saudara seiman, untuk mendengarkan sabdamu, serta memuji dan memuliakan namamu. Sekarang kami akan beribadah, ya Tuhan. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami, dan layakan kami masuk ke hadiratmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. 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 Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji alat kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang Yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan ala ku Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan dan mengatakannya Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung Maaf di persalahan duduk Maaf masih di mute Bu Saudara-saudara sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan roh kudus Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak di sorga Tuhan yang kami kenal Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup Kami mengucap syukur dan berterima kasih Atas nafas kehidupan dan kesempatan yang Bapak berikan bagi kami Pada malam hari ini Di mana kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda firman Tuhan Hamba mohon kiranya roh kudus beracara bagi kami Mengaktikan firman ini sehingga kami dapat memahaminya Dan memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat melakukan firman ini Di dalam kehidupan kami Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Berfirmanlah bagi kami Bapak karena kami rindu untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan Dari kitab kisah para rasul 7 ayat 30-34 Yang dibacakan oleh Bapak Sensius Nomleni Kisah para rasul 7 ayat 30-34 Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat Di padang gunung sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Musa heran tentang penglihatan itu Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya Dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya Akulah ala nenekmu yang mu ala Abraham Isaac dan Yaakob Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya Lalu firman ala kepadanya Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir Demikian pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Jemaat dipersilakan duduk kembali Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Shalom Selamat malam Shalom Sebab salah satu tuduhan terhadap Stefanus adalah menghujat Nabi Musa dan Allah Tuduhan itu dapat kita baca dalam kisah para rasul 6 ayat 11 yang menuliskan Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata kucat terhadap Musa dan Allah Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Oleh karena tuduhan itu Stephenus menjabarkan pemahamannya pemikirannya tentang Musa dan bagaimana karya Allah melalui Musa Jadi dari bacaan firman yang sudah kita terdengar tadi kita dapat melihat mulai dari ayat yang ke-30 bahwa Allah tidak pernah melupakan umat Israel Dituliskan disitu bahwa sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai Sesudah 40 tahun bukanlah suatu jangka waktu yang pendek tetapi satu jangka waktu yang panjang Artinya di dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya instan Semuanya berproses 40 tahun bagaimana Musa mengalami proses itu Dan dia melihat bagaimana Allah tidak pernah melupakan umatnya Allah juga tidak pernah melupakan Musa 40 tahun Musa 40 tahun Musa lari dari Mesir dan Allah tidak pernah melupakan Musa Allah selalu menyertai Musa, Allah selalu menyertai bangsa Israel Dan juga kita harus yakin dalam iman kita Allah menyertai saudara dan saya Kita semua yang hadir di dalam ibadah virtual keluarga dari GPIB Nasaret Jakarta Kita juga dapat belajar dari firman ini Bahwa Allah yang tidak pernah melupakan umatnya Allah yang tidak pernah melupakan bangsa Israel Melupakan Musa, melupakan saudara dan saya Adalah Allah yang dapat hadir kapanpun, dimanapun Dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun Kirman tadi mengatakan dalam bentuk nyala api Yang keluar dari semak duri Allah yang bebas Allah yang dapat melakukan apapun di dalam kehadiran Dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun Kita lihat saja contoh pada malam hari ini dalam pandemi COVID-19 Kalau dulu kita beribadah di gereja Atau dalam ibadah keluarga kita bertumpul di suatu tempat di rumah jemaat Untuk mengadakan ibadah Tetapi pada malam hari ini secara virtual Dimana saja kita berada Kita dapat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hadir dalam ibadah virtual pada malam hari ini Adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun Kapanpun dan dimanapun Baik itu dulu di gereja, dulu misalnya kita bertumpul di rumah Salah satu dari jemaat kita di setiap sektor Dan saat ini kita berpusat pada rumah tangga kita masing-masing Pada keluarga kita masing-masing Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak Dan secara virtual kita melakukan ibadah ini Dan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu Dia juga tetap hadir pada malam hari ini Dalam ibadah virtual keluarga saat ini Allah menjumpai manusia secara pribadi Menjumpai Musa secara pribadi Pada malam hari ini juga melalui firman Tuhan Allah menyapa kehidupan kita secara pribadi dari hati ke hati Dari hati manusia Dalam kebersamaan kita dengan keluarga kita Dimanapun kita berada Seperti Allah yang hadir dalam nyala api dan semak duri Allah juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Jemaat GPIB Nasaret dimanapun berada Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juga hadir pada malam hari ini Dalam ibadah virtual yang kita lakukan pada saat ini Kalau dulu dalam kehidupan gereja menjadi pusat Sekarang rumah keluarga kita Diri kita, hati kita Menjadi pusat daripada kehadiran Allah Yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun Dimanapun dan kapanpun Kita juga dapat belajar bahwa di dalam kehadirannya itu Allah selalu menyatakan kasihnya Firman Tuhan tadi telah kita dengar Dikatakan aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar teluk kesah mereka Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Allah memperhatikan Allah mendengar Turun untuk melepaskan manusia Ini semua merupakan ungkapan kasih Allah kepada bangsa Israel Ungkapan kasih Allah kepada umatnya Ungkapan kasih Allah juga kepada saudara dan saya Karena dia adalah Allah yang peduli Allah yang tidak pernah melupakan umatnya Allah yang tidak pernah melupakan saudara dan saya Allah yang selalu dapat hadir dimanapun Kapanpun dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun Dan Allah yang selalu menyatakan kasihnya Dialah Allah yang peduli Allah yang peduli adalah Allah yang bukan saja melepaskan umat Israel Tetapi Allah yang juga telah menyelamatkan saudara dan saya Lewat peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kelahirannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya Sampai dengan pencurahan roh kudus Ini merupakan penyataan kasih Allah kepada saudara dan saya Jadi melalui Allah Tuhan Yesus yang peduli terhadap saudara dan saya Mungkin saat ini dalam pandemi COVID-19 Teman, saudara, siapapun mungkin tidak peduli dengan kejupan kita Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan Allah tetap peduli kepada saudara dan saya Karena kasihnya yang besar bagi saudara dan saya Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Dari firman Tuhan malam hari ini tentang Allah yang peduli Kita juga dapat belajar dari sikap Musa terhadap Allah yang peduli Allah yang mengasihinya Allah yang kehadirannya tidak dapat dibatasi oleh siapapun Kapanpun dan dimanapun Dan Allah yang selalu hadir dengan kasihnya Kita lihat dalam ayat yang 32 dikatakan Musa gemetar Apa maksud daripada kalimat ini Artinya dia tak cukup oleh kehadiran kedasyatan Allah yang hadir Dia hormat kepada Allah yang peduli dengan umatnya dan dirinya Dia sadar akan ketidaklayakannya dihadapan Allah yang peduli terhadapnya Musa gemetar Karena dia merasakan ketidaklayakannya dihadapan Allah yang peduli terhadapnya Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Ketidaklayakan manusia Pada saat ini dalam ibadah rumah tangga BPIB Nasaret Jakarta Apakah kita saat ini dalam mengikuti ibadah rumah tangga sebagai bapak keluarga, ibu dan anak-anak Karena kita juga merasakan ketidaklayakan kita Ketidakberdayaan kita dihadapan Allah yang mengasihi hidup kita Yang telah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya Atau hanya sebagai rutinitas Atau ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan dan sebagainya Atau hati kita yang rindu dalam ibadah keluarga ini Karena kita merasakan ketidaklayakan kita Menerima kasihnya yang dasyat dalam hidup saudara dan saya Dalam hidup kita sebagai keluarga Lepas keluarga dimanapun kita berada Seperti yang dirasakan oleh Musa Firman Tuhan juga mencatat pada malam hari ini Bahwa di samping Musa gemetar Terhadap Allah yang peduli kepadanya Musa juga membuka kasutnya Artinya dia hormat kepada kemahakuasaan Allah Dia tutup dan taat kepada Allah Dan dia tetap setia kepada Allah Contoh saja kepada manusia Pimpinan atau orang yang lebih tua dari kita Kita hormat Apalagi kepada Allah yang mengasihi kita Allah yang peduli dengan kita Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita Setiap saat Jadi kepada manusia saja kita hormat Dengan demikian ibadah keluarga JPIB Nasaret pada malam hari ini Dapat kita hadir bersama-sama dalam Acara virtual pada malam hari ini Karena kita sadar akan kemahakuasaan Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi Hidup kita sampai saat ini Karena ini adalah ungkapan kasih kita Ungkapan syukur kita Kepada Allah yang sangat peduli Allah yang setia Dan Allah yang selalu hadir Dalam hidup saudara dan saya Sampai kepada saat ini Sehingga ibadah ini merupakan ibadah Ibadah yang keluar dari hati kita Penyembahan kita kepada Allah yang sangat setia Yang sangat mengasihi saudara dan saya Bukan sebagai satu rutinitas Atau alasan apapun Tapi ibadah yang benar-benar keluar dari hati Karena kita mensyukuri akan kehadirannya Setiap saat, setiap detik dalam hidup kita Masing-masing keluarga dimanapun kita berada Dan bersyukur pada malam hari ini Dalam ibadah keluarga kita dapat duduk bersama Bagi orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak Mencerminkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Kita benar-benar bersyukur Dan kita benar-benar ingin menunjukkan Kesetiaan kita kepada Allah yang peduli bagi kita Yang ketiga kita dapat melihat dari bacaan kita Memusah dipercayakan tugas oleh Allah yang peduli Ada tanggung jawab yang Allah percayakan kepadanya Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Kalau kita membaca latar belakang Musa Kita dapat mengetahui bahwa ada tawar-menawar Dia merasakan dia tidak mampu Dia tidak layak Tetapi ketika Allah memberikan tanggung jawab Maka Allah akan menyertainya Yang menjadi kekurangannya Akan ditambahkan oleh Allah untuk melakukan seluruh tugas Dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Musa Untuk melepaskan bangsa Mesir Bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Saat ini dalam kehidupan keluarga kita masing-masing Pasti ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita Sebagai kepala rumah tangga Sebagai seorang ibu Sebagai seorang anak Yang mungkin berjuang di bangku pendidikan saat ini Melalui pendidikan secara virtual Ataupun anak-anak yang kuliah pun dilakukan secara virtual Ada tanggung jawab yang diberikan bagi kepala rumah tangga Bapak keluarga Ibu rumah tangga Dalam satu keluarga ada tanggung jawab yang Allah percayakan Yang Tuhan Yesus percayakan Bagi saudara dan saya Dan mungkin juga ada pergumulan-pergumulan di saat pandemi COVID-19 ini yang kita rasakan Akan kesulitan ekonomi Akan banyak PHK yang terjadi di mana-mana Sulitnya mendapat pekerjaan Tetapi saat ini ketika Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Memberikan tanggung jawab kepada saudara dan saya Pasti dia akan memperlengkapi kita Pasti Tuhan akan hati dengan kuasanya Dalam kehidupan saudara dan saya Sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak Dimanapun kita ditempatkan Di dalam tanggung jawab kita masing-masing Sebab Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Adalah Allah yang peduli dalam hidup kita masing-masing Dan Allah yang mempercayakan tanggung jawab kepada kita masing-masing Dimanapun kita berada Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus jemaat KPIB Nazaret dimanapun berada saat ini Kita harus bersyukur Memiliki Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang peduli dengan kehidupan kita saat ini Yang telah memberikan jaminan keselamatan Bagi saudara dan saya Yang telah memberikan kasihnya bagi saudara dan saya Saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan saya Kita masih dapat beribadah secara virtual pada malam hari Bukankah ini adalah ungkapan penyertaan Allah Yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam hidup saudara dan saya Kita tetap percaya Kita tetap setia Di dalam keadaan apapun Karena kasihnya selalu besar Bagi saudara dan saya Kita tetap taat di dalam situasi apapun Karena Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Adalah Allah yang selalu peduli Adalah Allah yang tetap mengasihi saudara dan saya Kapanpun apapun dimanapun Adalah Allah yang selalu setia Dalam hidup saudara dan saya Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Tuhan kula kembalaku Oleh nyangku yang terang Di padang hijau yang segar Di pinggir air tanah Jiwaku disegarkan Dan karena namanya Ditujukkan Terpujilah Jalanku yang lurus dan bakal Tak usahku Tuhan Yesus Kristus Jalanku yang lurus dan bakal Jalanku yang lurus dan bakal Jalanku yang lurus dan bakal Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak di sorga Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapak Karena pada malam hari ini kami boleh datang dalam syafaat kami Dimanapun kami sebagai keluarga Keluarga yang ada di cemaat GPIB Nasaret Di dalam syafaat kami pada malam hari ini Bapak Kami menaikan syukur dan terima kasih kami Serta kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan Yang telah kami lakukan dalam hidup kami Yang tidak berkenan di hadapan hadiratmu Kami mohon Tuhan ampuni dan layakkanlah kami Dalam doa syafaat yang kami naikkan padamu Bapak di malam hari ini Pada malam hari ini Tuhan dalam syafaat kami Kami mau berdoa bagi majelis sinode GPIB Kami juga menyerahkanmu ke Jakarta Timur Warga cemat GPIB Nasaret Majelis cemat GPIB Nasaret Unit-unit misioner GPIB Nasaret Pegawai kantor majelis cemat GPIB Nasaret Dimanapun berada Hamba mohon kiranya Tuhan hadir dengan kuasamu dan khidmatmu Bapak Kepada semua yang menjalankan tugas dan tanggung jawab Yang telah Tuhan percayakan Agar melalui kekuatan dan khidmat Tuhan Kami dimampukan untuk melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab Yang dipercayakan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapak Kami juga mau berdoa bagi ke-76 Republik Indonesia Di tengah pandemi COVID-19 kami percaya Bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami adalah anugerahmu Dan melalui kasih dan anugerahmu Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Kami mohon berkat Tuhan turun bagi bangsa dan negara Indonesia Di dalam usianya yang menyambut dan kami sambut ke-76 di bulan Agustus ini Kami mengucap syukur dan kami juga menyerahkan PPKM Jawa dan Bali Yang diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 Kami mohon campur tangan Tuhan Melalui kehadiran Tuhan jika Tuhan berkenan Kiranya pandemi COVID-19 bisa berlalu di negara kesatuan Republik Indonesia Khususnya Jawa dan Bali Dan semua yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia Kami juga memendoakan perbaikan gedung gerija dan proses penyelesaian tanang warung Bila Tuhan mengambil alis semuanya Di dalam keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan menyempurnakan Sehingga semua proses ini dapat berjalan sesuai dengan maksud dan kehendaknya Dalam syafat kami Tuhan pada malam hari ini Kami juga memendoakan warga jemaat yang sakit Warga jemaat yang dalam pemulihan Warga jemaat yang lanjut usia yang kami sebutkan satu demi satu Ibu Ismiati Aritonang Bapak Rensi Sukussepa Bapak Pratasik Ibu Els De Fretes Ratulangi Ibu Reinde Fretes Ibu Teli Gwenas Adik Meza Ceril Ibu Yudit Kambunan Bapak Surnadi Arifin Ibu Marie Katijem Ibu Kristina Pangke Adik Sevanya Pangke Adik Mila Pangke Penatua Arnold Tahalele Bapak Humberto Kainama Ibu Feni Kainama Asli Kainama Andriu Kainama Yaken Jojo Simanung Kalid Bapak Regah Ibu Titi Nugroho Bapak Deni Adam Mirele Priscila Yusuf Ibu Willy Auri Ibu Jenny Borotikan Bapak Nikolas Nikolas Alexander Malar Aulia Vincensia Papilaya Ibu Poyoh Bapak Putar Putar Bapak Atiyong Natan Bapak Pendeta Henry Jakob Ibu Yesi Jakob Sindi Priscila Johan Immanuel Ibu Susan Patinama Andreas Patinama Kami menyerahkan semua warga jemaat KPIB Nasaret yang sakit Yang dalam pemulihan Lanjut pusia Kedalam penyertaan Tuhan Yesus Kedalam kasih mulia Tuhan Dimanapun mereka berada saat ini Kami mohon Tuhan datang menjamah mereka satu demi satu Kami mohonnya Tuhan Tuhan memberikan pemulihan kesehatan Tuhan memberikan kesembuhan Bagi seluruh warga jemaat Maupun Bapak Pendeta Henry Dan Ibu Yesi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Bahwa ada mujizat pemulihan kesembuhan Bagi saudara-saudara kekasih kami Dimanapun mereka berada Dan semua orang yang terlibat dalam proses Pemulihan kesehatan Baik dokter perawat Semua orang yang melayani Tuhan memberkati mereka satu persatu Tuhan berikan suka cita Tuhan berikan Di dalam hati mereka semangat Untuk tetap hidup dan berkarya Bagi hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Kami juga mendoakan keluarga yang berduka Keluarga tangkau di sektor tiga Keluarga sohuka di sektor tujuh Tuhan Yesus kami menyerahkan Kekasih-kekasih kami ini di dalam tangan Tuhan Kami percaya rancangan Tuhan bagi mereka Adalah rancangan damai sejahtera Dan suka cita Tuhan memberikan kekuatan Penghiburan Bagi keluarga-keluarga kekasih kami Yang berduka Tuhan Yesus Demikianlah syafaat kami Pada malam hari ini Ya Tuhan dalam pengasihanmu Kami mohon Peliharalah kami Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Yang telah mengajarkan kami Berdoa Bapak kami yang di sorda Dipuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di dunia seperti di sorda Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang sejukkan Dan ampunilah kami yang akan kesalahkan Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah kau pembawa kami Di dalam perjalanan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama Namanya Amin Umat Tuhan Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan Melalui pemberian sukacita kita Dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 Yang menyatakan Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Sekarang bersyukur Kehati mulut tangan Sempurna dan besar Segala karya Tuhan Diberinya kita pun Panukra dan pardang Yang tak terbilang terus Sempurna dan kata Yang maha mulia Memberikan sukacita Damai sejahtera Di dalam hidup kita Kasihnya tak terlih Mengasuh anaknya Tolongannya besar Seluas dunia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena berkat-Mu melimpah atas kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat-Mu. Namun, kami mohon, sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan melalui persembahan ini. Kuduskanlah persembahan ini demi pelayanan yang bertanggung jawab dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 11 Agustus 2021 Mohon perhatian Bapak-Ibu Saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita Duka Yang pertama, telah meninggal dunia di Malaysia pada Minggu 8 Agustus 2021, Ibu Yosendra dalam usia 59 tahun. Almarhumah adalah kakak dari Ibu Tri Suharmi Ervin Tangkau, Sektor 3. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Minggu 8 Agustus 2021 di Malaysia. Berita Duka yang kedua, di Jakarta pada hari Selasa 10 Agustus 2021, Elva Yosef Oktaviano Sohokat dalam usia 39 tahun. Almarhumah adalah cucu pertama dari Ibu Susi Purimahwa, Sektor 7. Almarhumah telah dimakamkan pada hari Selasa 10 Agustus 2021 di TPU Rorotan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Pelayanan penyemprotan disinfektan Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan pelayanan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, warga jemaat terdaftar di lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Dua, penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target lima rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaannya. Tiga, pemintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing koordinator sektor sekretari sektor paling lambat satu minggu sebelum hari pelaksanaannya. Empat, warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lima, pelaksanaan penyemprotan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 mulai pukul 9. Ibadah Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GP Pengurus Pelkat Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota Pelkat GP untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah pelayanan kategorial gerakan pemuda GPIB Jemaat Tasaret pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 16 WIB melalui aplikasi Zoom dengan tema Against the Current diambil dari ulangan pasal 23 ayat 24 sampai 25. Pemerintah firman dibawakan oleh penatua Rinaldo Yudius Reverisa. Ibadah Pelayanan Kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Is Pusia PKLU Pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU mengundang seluruh anggota pelayanan kategorial PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB Jemaat Tasaret pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Bertobatlah. Bahan Bacaan Alkitab dari Kisah Parasal 7 ayat 51 sampai 53. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Dhani Titale. Lomba Foto Kemerdekaan Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP mengajak seluruh anggota pelkat PKP, PKB, dan PKLU ikut meramaikan lomba foto kemerdekaan. Foto bertemakan 17 Agustus yang ekspresif, kreatif, dan estetis. Batas akhir pengumpulan foto adalah 16 Agustus 2021. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Paula di 0877-8188-1777 atau Ibu Irma 0818-851-306. Ibadah Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia Majelis Jemaat mengundang seluruh warga jemaat JPB Nasaret untuk hadir dalam Ibadah Hud ke-76 Republik Indonesia pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 10. Dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Henry Bernadus Jeki Yaakob. Ibadah Gabungan Pelayanan Kategorial PKP, Pengurus Persetuan Kaum Perempuan mengundang seluruh anggota PM Kategorial PKP untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam Ibadah Gabungan Pelayanan Kategorial Persetuan Kaum Perempuan GPB Jemaat Nasaret pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 19 melalui aplikasi Zoom dengan tema Lead Me diambil dari Roma Pasal 8 Ayat 14-17. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Olhar Ria Kristina Yaakobz Antame. Kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga dilaksanakan kewadah jemaat yang mempunyai penggunaan khusus secara online melalui fasilitas telepon, video call, ataupun Zoom oleh Pendeta Henry Bernadus Jeki Yaakobz. Jadwal kunjungan keluarga dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 18-20. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi koordinator sektor atau sekretaris sektor. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan platform bagian luar gedung gereja GPB Cepatah Seret. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud. Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa dan Bali Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat Jawa dan Bali yang diperpanjang sampai dengan 16 Agustus 2021. Maka diharapkan bahwa kita semua warga jemaat GPB Cepatah Seret di DKI Jakarta untuk dapat menjalankan apa yang sudah ditetapkan di dalam keputusan pemerintah tersebut. Selain itu, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaat GPB Nasaret di Jakarta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, untuk beribadah di tempat tinggal atau rumah masing-masing. Dua, untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah kecuali mendesak. Tiga, apabila kegiatan ibadah live streaming dilakukan di hari minggu dengan pembatasan jumlah petugas atau pelayan yang terlibat. Keempat, semua program kerja GPB Cepatah Seret di DKI Jakarta periode 2021-2022 dilaksanakan secara daring. Kelima, untuk pegawai kantor gereja diterapkan kebijakan walk from home. Terakhir, pemberita firman pada malam ini Pendeta Jenny Latumahina Pendeta Gereja Pertestan Maluku. Kepada pemberita firman Tim live streaming Pemain instrumen Pemandu lagu Pembaca Masmur Keluarga Penatua Singkai Tomita Pembaca Alkitab Bapak Sensius Nomreni Majelis Simaat GPB Nasar Terima kasih atas pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada ibadah hari ini. Terima kasih. Jemaat Tuhan Apabila memungkinkan marilah kita berdiri kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ingatkan nama Yesus Tuhan Yesus yang susah dan sedih Nama itu menghiburku mana saja kau pergi Indalah namanya pengharapan dunia Tidaklah namanya, sungka serga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Tidaklah namanya, pengharapan dunia. Tidaklah namanya, sungka serga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Serta terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin, Amin, Amin. Ibadah selesai. Bapak-Ibu mohon izin kami akan doa potongan.